Intro Halo Sambalu, apa kita bikin? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang bercerita tentang seorang pensiunan anggota khusus angkatan laut yang membantai para preman yang sudah mengganggu anaknya merupakan lanjutan dari film sebelumnya kita pastinya akan disuguhkan dengan adegan yang cukup brutal dan sangat sadis jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke filmnya Don't Breathe 2 Diawali dari seorang anak bernama Phoenix yang berhasil lolos dari kebakaran yang menimpa rumahnya hingga saat dia kehabisan tenaga, anak kecil itu pun pingsan 8 tahun kemudian Phoenix pun tumbuh menjadi seorang gadis yang dilatih oleh ayahnya yang bernama Norman tidak pakai kamaru untuk menjadi anak yang tangguh bahkan seringkali Norman melatih anaknya dalam ujian bertahan hidup dengan menggunakan pistol seperti dalam film sebelumnya Norman adalah seorang pensiunan tentara yang menderita kebutaan akibat perang di masa lalu di rumahnya itu mereka hanya tinggal bertiga saja termasuk kanjingnya yang bernama Shadow saat itu Phoenix mulai mempertanyakan mengapa mereka tidak punya foto sang ibu namun Norman berdalih bahwa saat kebakaran 8 tahun lalu semuanya hancur tak tersisa termasuk foto ibunya kita juga akan diperlihatkan dengan salah satu tokoh yang bernama Hernandez yang kerap membantu Norman untuk menjual tanamannya melihat Phoenix yang sudah lama tidak keluar rumah Norman pun dengan terpaksa mengizinkannya untuk ikut ke kota bersama Hernandez sebelum ke kota Hernandez menawarkan untuk mengunjungi makam ibunya yang bertempat di rumah lamanya saat mengunjungi makam sang ibu Phoenix tiba-tiba mendengar suara misterius yang membuatnya ketakutan hal itu membuatnya ingin segera pergi dari sana sementara itu berita kota sedang mengabarkan tentang banyaknya penculik anak-anak dan juga perdagangan organ manusia secara ilegal di sisi lain Phoenix yang merasa kesepian karena tidak memiliki teman terlihat iri dengan anak-anak lain yang tinggal di sebuah panti asuhan kota tersebut bukan tanpa alasan karena sejak insiden kebakaran 8 tahun lalu Norman melarang Phoenix untuk berinteraksi dengan orang luar dan harus tetap tinggal di rumah saja sebelum mereka pulang Phoenix yang sedang ke kamar kecil tiba-tiba diganggu oleh seorang preman yang bernama Raylan yang mana dia seperti seorang pedofil ya namun berkat pelatihan dari sang ayah Phoenix sama sekali tidak takut tapi malah mengancam balik si Raylan setelah sampai ke rumah Hernandez memperingatkan Norman untuk tidak terlalu mengekang Phoenix karena hal itu akan menyiksa anaknya sendiri meskipun Norman adalah veteran perang yang terbiasa dengan kekerasan namun menurut Hernandez jangan sampai Phoenix juga menderita karena itu singkat cerita saat Hernandez akan pulang nampak sebuah mobil yang menutupi jalan hingga Hernandez harus turun untuk meminta pemilik mobil itu meminggirkan mobilnya tak disangka mobil itu ternyata adalah milik Raylan yang datang bersama anak buahnya merasa curiga dengan mobil tadi Hernandez hendak menghubungi 911 tapi tiba-tiba salah satu anak buah Raylan ternyata masuk ke mobilnya dan membunuh Hernandez dengan cara memukul kepalanya menggunakan palu sementara di rumah Norman Phoenix yang merasa kesepian memaksa agar dirinya bisa ikut sekolah umum seperti anak yang lain namun Norman yang overprotective merasa bahwa sekolah umum tidak aman dan lebih baik sekolah di rumah saja setelah perdebatan itu Norman berniat memberi makan anjingnya namun ternyata si anjing menghilang entah kemana saat itu kedua anak buah Raylan ternyata sudah berada di dalam rumah menyadari bahwa Norman adalah seorang buta mereka pun tidak jadi menembaknya setelah Norman keluar untuk mencari anjingnya kedua anak buah Raylan pun menyusuri rumah untuk mencari Phoenix disini akhirnya kita akan melihat kemampuan Phoenix yang bisa bersembunyi dengan baik dari kedua preman itu di sisi lain Norman akhirnya menemukan anjingnya yang sudah mati di tengah hutan saat itu Norman menemukan penyebab lukanya dia pun menyadari bahwa anjingnya telah ditembak oleh seseorang sementara saat Phoenix hampir saja lolos dari preman itu salah satu preman berhasil menemukannya lalu saat mereka akan menangkap Phoenix Norman tiba-tiba datang dari balik pintu Norman pun menyuruh Phoenix masuk ke ruang bawah tanah dimana disana terdapat kotak khusus yang sudah Norman siapkan untuk situasi seperti ini Norman yang terluka saat itu berusaha menutup lukanya dengan menggunakan lem agar darahnya tidak keluar salah satu preman itu ternyata mengikuti jejak darah Norman saat memeriksa garasi tiba-tiba Norman menyerang dari belakang mendengar suara tembakan salah satu preman lain mencoba menyusul rekannya dan betapa terkejutnya preman itu saat menemukan rekannya yang sekarat karena mulut dan hidungnya ditutup menggunakan lem dengan terpaksa sang rekan pun menusuk pipisi preman tadi agar dia bisa menghirup udara setelah itu dia pun terpaksa merobek mulutnya sendiri dan adegan ini akan saya sensor kembali ke Phoenix yang mana saat itu salah satu preman memasukkan air ke dalam kotak dan memaksa Phoenix keluar dari kotak itu jika ingin selamat menyadari hal itu Norman menyusul Phoenix ke dalam ruang bawah tanah namun dia mengunci pintu agar kedua preman lain tidak mengganggunya secara diam-diam Norman mematikan keran air yang mengisi kotak persembunyian Phoenix lalu si preman mengancam jika Norman tidak keluar si preman itu akan menyetrum Phoenix dengan menggunakan kabel yang sudah dia potong tak lama Norman menjatuhkan sebuah gas lalu kemudian muncul perlahan dari kegelapan menyadari bahwa Norman buta si preman dengan hati-hati melangkah untuk mengambil pisau yang ada di meja menyadari lokasi si preman Norman pun menyerang dengan membabi buta namun karena dia sudah tua si preman itu ternyata bisa mengimbangi atau bahkan menjatuhkan Norman dan ternyata saat itu Norman memang sengaja kalah agar dia bisa menarik kabel yang ada di kotak Phoenix lalu setelah kabel itu dikeluarkan Norman pun menggunakan kabel itu untuk membuat percikan api dan karena ruangan tersebut sudah dipenuhi gas yang dilemparnya di awal percikan tersebut membuat ledakan yang membakar si preman hingga dia tewas tak lama muncullah Raylan bersama dengan anak buah lainnya disana dia dikejutkan dengan kondisi mayat anak buahnya yang mengenaskan hingga akhirnya Raylan memasang mode serius dan tidak lagi meremehkan Norman si buta mereka pun segera menyusuri rumah dan mencari Norman saat mereka mencari persembunyiannya Raylan mengatakan sesuatu yang membuat Norman menjadi sangat emosi hal itu ternyata berhasil memancing Norman keluar dan karena kalah jumlah Norman pun bisa dikelahkan dengan mudah kita juga akan dibuat heran saat Raylan membuka kupluk dan memperlihatkan rambut putih yang sama dengan rambut putih milik Phoenix hal tersebut membuat kita bisa menyimpulkan bahwa Raylan ternyata adalah ayah kandung Phoenix Raylan pun menceritakan kebakaran beberapa tahun lalu yang menimpa rumah mereka kebakaran itu ternyata membuat polisi menyalahkannya sehingga Raylan dipenjara selama 8 tahun sejak saat itu dia tidak pernah lagi bertemu dengan Phoenix saat itu ternyata Norman yang melihat seorang anak kecil pingsan di dekat rumah kebakaran tadi menculik si anak dan menjadikannya sebagai anaknya sendiri sebenarnya suara aneh yang didengar oleh Phoenix saat mengunjungi rumahnya tadi ternyata adalah suara Raylan yang juga ada di rumah itu setelah menjelaskan semuanya Raylan pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Norman namun Norman ternyata masih sadar dan berhasil melarikan diri sementara Raylan dan anak buahnya mencari Norman Phoenix pun hendak dibawa ke mobil untuk dibawa pulang namun Phoenix ternyata melawan dan menusuk garpu tanaman ke kaki si Preman hingga saat si Preman akan memberi pelajaran pada Phoenix Norman pun datang dan menusuk leher si Preman dan memukulnya dengan sekop hingga dia tewas Norman lalu membawa Phoenix pergi dari sana sementara saat Raylan dan anak buahnya kembali dia pun semakin marah saat melihat salah satu anak buahnya dibunuh dengan sangat sedais maksud saya sedais Norman ternyata kembali ke dalam rumah untuk mengambil senjatanya sementara Raylan mengeluarkan anjingnya untuk melacak keberadaan Norman Norman pun menyuruh Phoenix untuk pergi sementara dia akan menghadapi si anjing tak tega membunuh hewan yang tidak berdosa Norman pun mengurung anjing itu agar tidak bisa keluar di tempat lain Phoenix yang berhasil keluar dari rumah ternyata tertangkap oleh salah satu anak buah Raylan karena sudah berhasil mendapatkan anaknya Raylan pun memutuskan untuk membakar rumah Norman tanpa memikirkan nasib anjingnya yang juga masih ada di dalam sana alhasil Norman pun berusaha keluar dari sana tapi sebelum keluar Norman menyempatkan diri untuk menyelamatkan sang anjing terlebih dahulu di tempat lain Phoenix pun terbangun di sebuah rumah dimana saat itu dia dipertemukan dengan ibunya yang ternyata masih hidup Phoenix tentu saja sangat senang terlebih saat sang ibu memperlihatkan foto saat Phoenix masih bayi sang ibu ternyata menderita penyakit jantung yang parah Phoenix yang saat itu baru saja merasa senang tiba-tiba kembali bersedih mengetahui umur ibunya yang sudah tidak lama lagi saat itu Phoenix mengatakan apa yang bisa aku lakukan untukmu ibu sang ibu kemudian menjawab satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakitnya yaitu dengan mendapatkan donor jantung yang cocok dan ternyata jantung yang dimaksud adalah jantung milik Phoenix sendiri kembali ke Norman yang saat itu baru saja sadar dari pingsannya hingga saat dia mendengar lonceng milik anjing Raylan dia pun sadar bahwa anjing tersebut bisa menjadi penunjuk jalan yang akan mengantarnya ke rumah Raylan di tengah perjalanan dia pun mendapati mobil Hernandez beserta mayatnya yang ada di dalam semakin besar rasa ingin balas dendamnya Norman pun mengambil semua barang yang diperlukan dan bersiap untuk perang saat dokter akan mengoperasi jantung Phoenix kita akan sedikit dibuat merinding karena Phoenix ternyata akan dibiarkan tetap sadar saat jantungnya diambil tak lama saat operasi akan dilakukan listrik di rumah itu tiba-tiba mati di mana itu menandakan bahwa Norman sudah ada di dalam sana dan siap membantai semuanya selanjutnya salah satu anak buah Raylan pergi memeriksa saklar lampu di sana ternyata sudah ada Norman yang menghajar si preman hingga dia tewas saat si preman sudah sekarat Norman pun mengambil palu dan akan memalu kepala si preman tadi seperti apa yang sudah dia lakukan kepada Hernandez mengetahui anak buahnya tak kunjung kembali Raylan pun penasaran mengapa Norman bisa mengetahui lokasi mereka pertanyaan itu pun terjawab saat anjing yang dia tinggalkan tadi berhasil sampai ke rumah Raylan pun segera menyuruh untuk mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Norman dan adrenalin kita akan semakin terpacu di mana Norman saat itu bisa mengetahui lokasi dan jumlah semua preman yang ada di sana hanya dari gelombang air yang mereka hasilkan alhasil Norman berhasil menembak semua preman yang ada di air tersebut satu per satu meski masih ada satu preman yang selamat karena dia belum menyentuh air preman tersebut tidak membunuh Norman dan malah memberi tahu di mana lokasi Raylan saat itu saat Raylan membawa Phoenix dan istrinya keluar dari rumah itu Norman melemparkan gas asap yang membuat Raylan dan istrinya terpisah karena asap itu menghalangi pandangan Raylan Norman yang mengandalkan indera pendengarannya bisa dengan mudah membantai si Raylan Raylan yang terpojok itu pun akhirnya menembak secara membabi buta namun ternyata tembakannya malah mengenai sang istri yang membuat sang istri pun harus tewas Norman pun tak segan-segan menusuk mata Raylan yang membuat pertarungan ini menjadi imbang antara si buta melawan si buta di sisi lain Phoenix yang terborgol bersama ibunya harus berusaha melepaskan diri yang mana Phoenix menggunakan parang Norman untuk memotong tangan sang ibu setelah Phoenix berhasil lolos Norman yang mendengar langkah Phoenix meminta agar jangan mendekatinya dimana saat itu Norman akhirnya mengakui semua kesalahannya tanpa disangka ternyata Raylan yang saat itu masih hidup berhasil menusuk Norman dari belakang yang membuat Norman menjadi sekarat merasa sudah menjadi pemenang Raylan tiba-tiba ditusuk oleh anaknya sendiri yang mengakibatkan Raylan juga tewas saat itu di sana Phoenix pun memangku Norman yang saat itu sudah sekarat dan memandu sang ayah menuju ajalnya agar sang ayah bisa tenang di alam sana dan film pun tamat itulah tadi alur cerita film Don't Breathe 2 yang meskipun cara penyampaian saya tidak sehebat AQ7 tapi saya berharap anda yang menonton video ini bisa menikmati alur cerita yang cukup brutal dan juga penuh emosional saya Rian pamit hasta la vista mari kedi sub indo by broth3rmax